Intro Dalam rangka mengasah keterampilan para anggotanya, Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya DWPUB menggelar pelatihan pembuatan mahar di Gedung Widyaloka. Bagaimana antusiasi mempeserta pelatihan? Mari kita simak berita selengkapnya. Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya DWPUB kemarin mengadakan pelatihan pembuatan mahar di Gedung Widyaloka. Pelatihan ini merupakan salah satu program kerja DWPUB bidang pendidikan. Sebanyak 60 anggota DWPUB menjadi peserta dalam pelatihan membuat mahar. Ketua DWPUB bidang pendidikan, Titik Edy Suprayidno menuturkan, kegiatan ini dipilih untuk meningkatkan kreativitas para anggota. Kursus merangkai mahar ini sebetulnya tujuannya adalah meningkatkan keterampilan ibu-ibu anggota Dharma Wanita, tapi selain itu adalah biar ibu-ibu anggota Dharma Nita itu kalau mempunyai hajat, punya hajat itu tidak langsung beli dengan yang paket sudah jadi, jadi paling tidak untuk menambah keterampilan ibu-ibu sebagai anggota. Materi yang diajarkan dalam pelatihan meliputi pembuatan hantaran untuk pernikahan yang dikreasikan menjadi bentuk bunga dan berbagai macam bentuk hewan, hingga pembuatan mahar dari bahan uang kertas serta pembuatan souvenir pernikahan. Pelatihan ini dibimbing langsung oleh Zahra, yang masih merupakan anggota DWPUB. Ya, saya berharap Dharma Wanita itu bisa mengkoordinir ibu-ibu yang bisa, yang punya keterampilan untuk inilah, apa namanya. Sebenarnya saya itu pengennya itu untuk anak-anak yatim itu nggak harus menadahkan tangan. Kita itu nggak harus ngasih terus gitu loh, jadi anak-anak itu diberdayakan. Para peserta terlihat sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Salah satunya Dr. Ratih, anggota DWPUB dari Fakultas Kedokteran. Memang pada dasarnya saya senang sih dengan yang keterampilan seperti ini ya. Nanti kan bisa digunakan kalau pas ada event-event tertentu, jadi kita nggak harus pesan ke orang, karena bisa bikin sendiri. Pelatihan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para ibu Dharma Wanita untuk meningkatkan kreativitas, serta bisa menjadi peluang usaha guna mendukung UB dalam program World Class Entrepreneurial University. Risa Rindu dan Maulana melaporkan untuk UB TV.